Pada video tutorial sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah akun di 00webhost dan juga sudah berhasil membuat sebuah website, walaupun masih kosong. Nah, pada kali ini kita akan membuat satu database yang akan kita gunakan di kodular nantinya. Oke, kita buka dulu websitenya, 00webhost.com, kemudian kita sign in atau masuk. Kemudian kita login pakai akun Google, kita pilih akun yang kita gunakan di video sebelumnya. Nah, di sini kita sudah masuk, kita arahkan mouse kita ke bagian sini, jadi ada muncul sebuah tombol seperti ini, manage website. Kita klik. Nah, muncul seperti ini, nanti jika tampilannya berbeda, nanti tinggal disesuaikan saja nama-nama menu-nya ya, jika tampilan video ini berbeda dengan yang Anda lakukan ya. Nah, karena website ini selalu berbeda-beda, saya lihat. Oke, kemudian kita ke tools, kita ke database manager. Nah, di sini kita masih memiliki nol database, jadi kita buat saja yang baru dengan cara klik new database. Nama database-nya silahkan dibuat, mau sesuai dengan video tutorial ini pun boleh, asal mau dibuat berbeda juga boleh, asal diingat ya, diingat. Nah, karena yang di video tutorial ini, dengan yang dibuatkan nanti pasti berbeda. Oke, saya buat saja di sini, database name-nya adalah, saya buat saja seperti ini, ini dia ya, jika teman-teman mau merubahnya silahkan. Nah, saya buat di sini, ini adalah database username-nya ya, dan ini adalah password-nya, saya klik show password dulu biar nampak password-nya, kemudian saya randomize. Saya pilih, saya pilih dulu. Sebenarnya sih yang mana saja pun boleh ya, saya pilih yang agak lebih, saya seperti ini aja. Nah, supaya, nah karena ini mau dipakai untuk file php-nya nanti, jadi kita harus ingat ya, yang paling penting itu adalah ini password-nya ya. Jadi, saya buka lagi sebuah notepad, nanti silahkan cari saja notepad. Notepad, oke, open, ini saya buat saja database, database name-nya, username, password, saya belum copy, copy dulu. Paste, ini juga saya copy. Saya ulangi copy password-nya, sudah tertimpa ya. Ini juga. Ya, silahkan diingat ya. Kemudian kita create. Jika ada perang seperti ini, don't save-kan saja. Nah, ini lagi loading, creating, lagi di-create. Oke, proses pembuatan database-nya sudah selesai. Nah, ini yang saya katakan tadi, database name-nya, database username-nya juga akan berbeda ya. Seperti ini, saya klik aja ini tulisannya. Nanti akan ada tambahan id sekian-sekian-sekian underscore. Nah, ini kan tree yang kita buat, ditambahkan dengan id-nya sekian-sekian ya. Jadi, kita terpaksa harus copy ulang ya. Kita masukkan lagi di sini, kita timpa lagi. Nah, ini juga. Nah, kalau password, tidak akan ditambah ya. Jadi, sama. Nah, jadi database-nya sudah kita copy tadi, database-nya juga sudah kita copy. Sekarang kita masuk ke dalam database-nya. Yaitu dengan cara klik manage, pilih php myadmin. Nah, seperti inilah tampilan database kita. Dan di sini sudah ada sebuah database. ID 1710990. Kalau punya teman-teman berbeda, itu berarti ID teman-teman sekalian. Kemudian underscore, truth, contact. Oke, saya klik database saya. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel baru. Tabelnya kita namakan saja adalah tabel contact. Jumlah kolom yang kita butuhkan di sini adalah 4. Ini tergantung kebutuhan. Di video tutorial ini saya buat 4. Yaitu keempatnya itu adalah, saya klik dulu kirim. Nah, yang keempat itu kita isi. Apa yang keempat itu ya? Yang pertama, ID. ID ya. ID database-nya nanti ya. Di sini kita scroll ke kanan ya. Saya scroll ke kanan. Ada di sini AI. Namanya adalah auto-increment. Di sini saya kasih checklist. biar nanti dia otomatis meningkat nilainya ya. Dan di sini akan muncul sebuah kotak dialog seperti ini. Kita langsung pilih primary saja. Di sini sudah terpilih primary. Dan langsung kirimkan saja ya. Biar dijadikan primary. Oke, kemudian di bawah ID kita akan membuat sebuah kolom nama. Nanti nama akan ditampung di dalam field ini ya. Dalam kolom ini. Kemudian di bawah nama kita buat alamat. Setelah itu kita buat nomor telepon. Nah, kolom-kolomnya sudah kita buat ya. Kolom pertama ID. Kolom kedua nama. Kolom ketiga alamat. Kolom keempat nomor telepon. Nomor telepon. Di sini saya singkat. Kemudian di sini jenisnya. Jenisnya di sini kalau ID karena kita pakai tadi auto-increment. Biarkan saja tipe datanya integer. Angkanya nanti 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Increment ya, meningkat. Nama. Nama ini tipe datanya biasanya adalah part chart atau bisa saja juga text. Kita pilih yang part chart saja. Karena data nama itu biasanya ada yang 50 karakter. Ya, part chart, charakter 50. Kita buat saja 150 karakter. Boleh ya. Dengan panjang nilai, 150 huruf. Dengan huruf karakter. Alamat. Kita buat part chart juga. Boleh. Kita buat juga text. Boleh. Nomor telepon. Kita buat. Karena nanti ada simbol positif-positif. Kita integer ini. Kita ganti menjadi part chart saja. Kita buat saja. Ya, paling tinggi nomor telepon itu 12 digit ya. Apalagi 13 digit ya. Seperti itu kira-kira ya. Kalau mau dibuat 12, bisa nanti kalau beberapa tahun kemudian nanti upgrade. Mungkin jadi 13, silahkan nanti diganti. Supaya nggak capek-capek, kita buat saja langsung 15 pun boleh. Oke. Jika sudah selesai, yang diatur cuma bagian sini saja. Yang di sini, jika nanti sudah export, silahkan nanti atur sendiri. Kemudian, saya klik tombol simpan. Nah, sudah selesai strukturnya kita buat. Ini tadi yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Sudah selesai. Sekarang nanti melihat isi database-nya di mana. Di bagian jelajahi ini. Nah, di sini masih kosong. ID belum berisi, nama belum berisi, alamat belum berisi, nomor telepon belum berisi. Nah, inilah yang nanti akan kita isi melalui kodular kita ini. Nanti kita live preview di sini. Connect to companion. Terus kita testing. Simpan nama, alamat, nomor telepon. Setelah di klik tombol simpan, langsung masuk datanya ke dalam. MySkill kita yang ini, di bagian tabel kontak. Di sinilah semua data-data itu ditampung. Nah, itulah konfigurasi database kita di hosting00webhost.com. Jika teman-teman memiliki hosting yang berbayar, tampilannya akan berbeda, tidak seperti ini tampilannya. Jadi, silakan nanti cari menu yang namanya MySkill. Dan PHP MyAdmin. Seperti itu ya. Ini MySkill, di sini manage PHP MyAdmin. Tapi tampilannya tidak mirip seperti ini. Nanti silakan cari saja di sini. Tampilannya seperti ini kira-kira ya. C-Panel. Klik gambar. Nah, biasanya yang berbayar itu seperti ini tampilannya. Tampilan C-Panel-nya. Nah, seperti ini dia tampilannya. Ini dia ya. Ini MySkill database. Kita buat dulu MySkill database-nya di sini. Kemudian nanti membuat tabelnya nanti di sini. Mengisi kolom-kolomnya tadi. Yang 4 kolom tadi di PHP MyAdmin nanti. Seperti itu ya. Ini perbedaan hosting yang 0-0 webhost. Ini dengan yang berbayar nanti mungkin ada seperti ini tampilannya. Tapi untuk tampilan MySkill-nya seperti ini sama. Tampilan MySkill-nya sama. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, nanti jika teman-teman ingin menambah 1-2 kolom di bawah ini, nomor 5. Tinggal nanti di sini tambahkan 1. Setelah nomor telepon dan kirim. Siapa tahu nanti mau menambah-nambah. Kalau mau menghapus, nanti di sini bagian hapus. Tapi karena ini latihan, jangan dihapus dulu ya. Biarkan dulu seperti tampilannya. Nanti akan kita coba untuk menambah satu field lagi. Oke, demikianlah konfigurasi MySkill kita. Dan sudah membuat kolom di tabel kita. Nanti kita lanjut ke video bagian mengupload file PHP. Dan setting konfigurasi di file PHP-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Di part berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.